selamat menikmati selamat datang di mata kuliah sistem operasi kom311 kemudian silakan nanti masuk ke LMS dengan enrollment key yang ada di google sheet yang di share oleh komdik kemudian untuk kontrak kuliah ini saya tidak tahu ada update atau tidak saya bahas yang tahun kemarin saja untuk kontrak kuliah biasa saja sih gak ada yang khusus jadi kehadiran 80% untuk kehadiran nanti lewat IPB student silakan isi absensi di sana kemudian plus untuk keaktifan tiap akhir kuliah ada kuis jadi sebagai bukti presensi tambahan juga silakan dikerjakan sebagai keaktifan nah untuk kuis ini sementara saya set attemptnya satu kali nanti kalau ada usul mau berapa kali nih? sekali atau dua kali? ada usul gak? 9 kali 11 kali ya sekalian oke 3 kali aja ya 3 kali ya kita ambil keaktifannya jadi untuk nilai kita gak terlalu ambil dari situ kita ambil keaktifan dan sekaligus kalian untuk apa ya untuk mengetes pemahaman kalian pada materi yang diberikan jadi untuk kuis saya set attemptnya 3 kali kemudian itu untuk keaktifan buku acuan kita pakai bukunya Abraham Silvershets Operating System Concept linknya ada di LMS ini saya ambil dari universitas lain ya ini harusnya gak boleh di-share nih oke tapi saya gak nge-share di link IPB nih ini linknya ke link yang lain oke ini untuk bukunya untuk hard copy ada di purpose tapi kan gak bisa kan silahkan pakai yang link disini atau link yang lain oke kemudian nah semua gak kita bahas di bukunya ada di cakupan materi karena kita hanya satu semester 3 SKS nah klik aja nih cakupan materi ini dari pembuat bukunya apa saja yang bisa dilewat nanti kayak gini nih misalnya di bab 1 intro itu nanti kita lewat ORCOM biasanya udah dapat kan udah dapat ORCOM kemudian distributed system ini kita lewat supaya lebih cepat kalau kita bahas nanti lebih dari 2 jam misalnya bab 2 nanti yang dilewat ada desain implementasi karena kita gak buat OS dari awal kita bahas aja disini kemudian VM juga kita lewat dan seterusnya jadi nanti kalau ada ujian gak perlu dipelajari semuanya jadi cukup yang dibahas di kuliah atau lihat disini yang di skip itu yang mana saja oke kemudian buku text tambahan nah kita gak pakai biar lebih simple satu buku saja nanti untuk praktikum ada modulnya untuk praktikum pekan pertama libur dulu supaya materi kuliah sudah disampaikan terlebih dahulu jadi supaya gak terlalu berat di praktikum oke kemudian untuk tugas kuis tiap pekan ya setelah kuliah kemudian untuk ujian ada uas UTS ini proporsinya masih yang lama mungkin nanti UTS 35 uasnya 35 atau nanti kalau kita pakai project based learning di praktikumnya lebih besar persentasenya ini karena belum ada update dari koordinator saya pakai yang sementara dulu pakai tahun yang kemarin kemudian huruf mutu biasa saja untuk A lebih besar sama dengan 75 dan seterusnya oke kemudian untuk presensi minimal 80% keterlambatan saya gak bisa ngecek silahkan kalau ada perlu lift sebentar juga gak apa-apa atau gak usah lift gimana ya caranya ya terserah kalian lah mau dengerin kuliah juga boleh mau gak ya terserah kalian kan nanti yang ujian hasilnya kalian sendiri yang mengerjakan ini saya bebaskan saja untuk keterlambatan tapi ya jangan terlalu berlebihan ya misalnya pas mulai kuliah cuma ada 20 orang gitu kurang dari 50% saya tungguin sampai banyak dulu di awal oke kemudian apa lagi ya udah itu saja sih untuk UTS bareng saya dan Bu Yuni untuk K2 untuk UAS nanti dengan Pak Heru dan Pak Hendra untuk UAS nah di UTS ini kita bahas intro intro sistem operasi kemudian sampai proses manajemen proses terus setelah UTS manajemen proses masih ada lanjut terdikit lalu manajemen memori dan manajemen storage nah itu tiga fungsi utama dari OS untuk manajemen proses memori dan storage oke itu dari kontraknya ada masukan ada pertanyaan gak ada kita lanjut ke LMS lagi ini link-linknya ada disini ketentuan pelaksanaan nah ini baru saya update yang kelas saya saja nanti yang K2 menunggu Bu Yuni besok kan libur juga ya jadi masih pekan depan di K2 kemudian untuk presensi quiz singkat di LMS untuk komunikasi bisa via WA di grup atau forum forum ini jarang nah nanti untuk praktikum pakai Linux silahkan install VM Linux apapun atau kalau di Windows 10 ada WSL silahkan install kita butuh komen lainnya saja untuk mencoba atau nanti bisa pakai server disini nanti saya buatkan loginnya belum saya buatkan loginnya oke itu saja mungkin untuk administrasi perkuliahan kemudian oke udah itu saja jadi kita lanjut ke materi oke sebelum masuk ke materi ada yang perlu ditanyakan dulu untuk pelaksanaan kuliah atau pelaksanaan praktikum pak nanti pakai Linux juga enggak pak kalau untuk praktikumnya praktikumnya pakai Linux jadi ya bisa mungkin install VM Linux di komputer kalian masing-masing supaya bisa coba atau kalau di quiznya dibuka sampai karena kelas selasa baru pekan depan ya sepekan 8 hari nanti saya tambah timnya 3 kali selain pakai Linux gimana ya pakai Windows itu beda nanti bahasanya bukan bahasa sih API-nya antara API di Linux sama API di Windows jadi API di Windows itu lebih ya kalian nanti lihat aja bedanya kita bahas di kuliah untuk praktikum nanti targetnya kita yang pertama adalah membuat shell jadi shell itu ya shell kalau kalian pernah buka terminal itu namanya shell kalau pakai Mac sama jadi Mac OS Linux itu basisnya sama Unix jadi sistem call-nya sama sama gak ya ya mirip-mirip lah jadi kalau pakai Mac OS gak masalah WSL sama dia pakai Linux jadi di Windows pakai bisa pakai WSL oke jadi nanti targetnya di praktikum kita buat shell kita buat shell kayak gini shell nah ini salah satu contoh program shell jadi ngapain aja shellnya dia baca perintah misalnya saya perintahin hatop ini terus dia jalankan program yang namanya hatop tungguin sampai selesai sampai selesai gitu kita bikin shell terus project kedua kita bikin program paralel jadi multi traded jadi kita bikin satu program biasanya satu program satu thread kita bikin beberapa thread supaya jalannya lebih cepat terus project ketiga shell scripting jadi shell ini mirip ya bisa dibilang suatu bahasa pemrograman jadi untuk otomatisasi di sistem operasi utamanya di server kita biasa pakai shell scripting walaupun ada juga yang sekarang udah pakai python atau pakai ruby pakai apa lagi terserah banyak ya bahasa di sini untuk basicnya pakai shell scripting kayak gini ini ya for i in 12345 do print print innya echo pakai dollar ya dollar i untuk variable kalau udah selesai dan nah gitu santau aja nih tinggal print 1-5 ini nanti di setelah UTS oke kenapa kita belajar kayak gini karena nanti kalian kalau pegang server jarang banget servernya windows ya kan kenapa karena kalau servernya windows itu biaya sewanya lebih mahal kalian bayar lisensi juga jadi biasanya orang kalau mau bikin startup gitu kan bikin server untuk aplikasi itu basisnya linux walaupun di microsoft kan punya cloud sendiri tuh microsoft azure itu banyakan yang di install disitu linux jadi yang windows malah lebih sedikit ya karena lebih ekonomis atau bayangin aja kalau dulu google gak pakai linux pakainya servernya windows semua mungkin gak sebesar sekarang mungkin ya gak tau jadi biasanya startup atau yang apalah itu pakai server itu basisnya linux karena gak perlu bayar lisensi dia bayar ininya aja sewa servernya aja untuk cpu memori dan koneksinya oke itu nanti kalau kalian pegang server gak bingung lagi dengan bahasa-bahasa kayak gini karena kalau di server itu ya yang biasanya gak ada tampilannya langsung shell gitu aja kayak yang saya tunjukin tadi itu langsung shellnya kita login ke server itu kayak gini aja jadi alamatnya udah gini aja masuk ke server terus install setting setting udah selesai log out udah beres kayak gitu aja jadi lebih simple walaupun kalau baru pertama kali dunia hitam kayak gini ngapain ya di prom kayak gini oke itu nanti di praktikum praktikum pertama libur pekan pertama libur dulu jadi nanti bahasanya supaya gak tumbang tindih biasanya kalau gak libur pekan pertama itu di praktikum kita ngejelasin materi kuliah dulu jadi pekan pertama libur sama masing males juga sih udah kuliah lagi oke udah masuk ke materi ya oke udah 20 menit kita masuk ke materi oke intro tentang sistem operasi yang kita bahas apa yang dilakukan oleh OS operating system kemudian orcom kita lewat organisasi dan arsitektur ini udah di OAK kemudian cara kerja OS dia tuh ngapain sih cara kerjanya gimana disini kemudian apa saja yang di manage oleh OS itu resource management nah resource itu berupa apa saja tadi berupa CPU kemudian RAM lalu hard disk penyimpanan lalu fungsi tambahan ada security protection kemudian virtualisasi lalu distributed system kita lewat data struktur kernel kita lewat kita gak bikin OS disini kita bahas ringan saja mungkin kalau di S2 bisa bikin OS nih gimana bikin OS kemudian ini macam-macam lingkungan komputasi lalu contoh-contoh OS yang free open source atau free dia nyingkatnya free open source software baik kita bahas dari awal jadi di sistem komputer itu strukturnya bisa dibagi ke 4 komponen yang paling bawah itu hardware kita biasa nyebutnya sebagai resource komputasi hardware ada 3 jadi CPU kemudian RAM memori utama kemudian IO nah IO ini masuk storage masuk ke IO kemudian koneksi jaringan masuk ke IO itu yang paling bawah adalah hardware nah untuk mengontrol penggunaan hardware secara efisien kita perlu OS jadi kita perlu operating system tugasnya adalah untuk mengontrol dan koordinasi penggunaan hardware jadi hardwarenya ada satu ya CPU ada satu RAM ada satu IO bisa ada banyak nah nanti resource yang terbatas itu akan digunakan oleh banyak aplikasi atau banyak user kalau di server jadi OS yang harus mengontrol membagi-bagi resource ke setiap aplikasi dan setiap user dengan seimbang itu tugas OS kemudian di atasnya ada program aplikasi nah ini program yang dijalankan oleh user tiap program punya fungsi sendiri-sendiri jadi misalnya user pengen ngetik dia buka word terus user pengen ngompile buka compiler jalankan compiler dan seterusnya jadi ini sudah spesifik pada fungsi yang diinginkan oleh user paling OS ini general jadi tugasnya hanya untuk mengkoordinasi penggunaan resource penggunaan hardware kemudian paling atas adalah penggunanya pengguna bisa orang bisa mesin bisa komputer yang lain oke dari sini ada pertanyaan dulu kalau ada yang tidak jelas langsung tanya saja bisa di chat atau langsung pakai open mic gimana maaf gimana kernel ya ya kernel itu OS nya jadi yang kita bahas di sini adalah kernel nya karena nanti definisi OS macam-macam ya kayak kalau di Linux itu OS kernel nya saja kernel saja itu namanya Linux nanti program di program sistemnya dari genu jadi macam-macam itu banyak kalau Windows itu definisi OS menurut Windows itu ya satu CD itu Windows OS itu masuk kernelnya sendiri Windows NT itu kan kernelnya NT OS terus ada program sistem itu kalau menurut definisi Windows itu masuk ke OS Windows nya nah yang dibahas di sini di mata kuliah ini OS itu adalah kernelnya jadi satu program yang mengontrol dan mengkoordinasi penggunaan resource jadi kita bahas di sini adalah kernel kernelnya kernel artinya apa ada yang tahu kernel ada jadi OS itu adalah ya kernel itu OS itu sama dengan kernelnya itu inti dari OS nya yang kita bahas di sini adalah kernelnya saja jadi kalau Linux sudah itu kan kernel intinya saja itu sudah OS 1 OS yang paling inti kalau di Windows itu kan kalau kalian beli CD Windows itu kan banyak aplikasi bawaan nah itu tidak kita bahas di sini jadi yang kita bahas adalah kernelnya saja jadi contohnya node sini kernel kalau di Windows namanya apa ya NTOS kali ya cek lagi kalau di Windows itu nama kernelnya apa Windows NT atau NTOS jadi yang kita bahas adalah kernel sini supaya enggak bahasanya melibar kemana-mana kalau di Windows itu satu CD itu kan isinya banyak ada notepad ada internet explorer itu masuk ke program aplikasi terus kalau yang untuk defrag test disk itu untuk program sistem oke jadi yang kita bahas adalah kernel di sini jadi satu program yang mengontrol dan mengkoordinasikan penggunaan hardware kita bahas di sini yang lain enggak kita bahas kernel kacang iya sih kacang kan kernel itu inti biji kalau shell itu kulit makanya disebut shell karena kulitnya jadi kalau di Unix ada istilah kernel intinya ada istilah shell ini kulitnya jadi untuk masuk ke inti harus lewat shell istilah di di Unix pengali menjadi nol bukan apa nih maksudnya pengali nggak nggak tahu saya maksudnya apa oke itu jadi kita pakai istilah kernel karena istilah OS itu definisinya bisa macam-macam bisa kernelnya sendiri kayak Linux bisa satu CD itu disebut oleh orang awam OS tapi yang kita bahas di sini adalah kernelnya nanti kita definisikan di slide berikutnya oke kita lanjutkan yang tadi jadi paling bawah ada resource hardware ada tiga macam CPU RAM I.O kemudian resource ini dikendalikan oleh OS dikontrol oleh OS untuk apa untuk menjalankan aplikasi user tugas OS adalah menjalankan aplikasi user yang digunakan oleh usernya ya gitu jadi kalau kalian nggak install OS belum bisa pakai aplikasi misalnya beli laptop baru laptop baru yang nggak ada OS nya nah langkah pertama adalah install OS dulu sebelum bisa pakai misalnya pakai program Word atau Firefox jadi install OS nya dulu jadi tugas OS adalah untuk menjalankan program user gambarnya gitu jadi supaya user bisa menjalankan programnya itu tugas dari OS nah ini masuk berat ya karena OS ini harus membawahi hardware yang bermacam-macam CPU ada macam-macam tapi biasanya sudah satu si satu arsitektur supaya OS nya nggak rumit jadi misalnya Windows itu cuma mendukung dua arsitektur kan ya x86 atau AMD64 x86 64 diselesaikan dengan arsitektur CPU nya terus memori ini memori juga udah seragam sih misalnya kalau arsitekturnya 64 bit atau 32 bit Intel ya memorinya paling DDR3 atau DDR4 sesuai dengan generasinya terus IO device ini yang bermacam-macam nih IO device nih jadi kalau di Windows misalnya beli printer baru ya harus install driver nya dulu supaya OS nya bisa mengontrol printer tersebut oke itu untuk komponen dari sistem komputer jadi tugas OS intinya adalah untuk menjalankan program dari user kalau nggak ada OS berarti user nggak bisa menjalankan program nya harus install OS nya dulu oke kalau ada pertanyaan silakan langsung kemudian yang dilakukan OS adalah ini yang penting ya jadi ini kalau dari sisi awam pengguna awam itu dia cuma pingin komputernya bisa dipakai dan kinerjanya bagus itu aja bisa dipakai atau mudah dipakai ya karena dia nggak bisa pakai komputernya kalau belum di install OS ya dia harus install OS nya terus biasanya untuk good performance ini nggak terlalu sih tergantung dari aplikasi yang ingin dijalankan oleh user soalnya usernya pingin main game ya mau nggak mau kalau gamenya cuma jalan di Windows ya mau nggak mau harus install OS nya Windows gitu aja gampangnya gitu terus kalau usernya pingin apa ya menjalankan aplikasi tertentu yang cuma ada di Mac OS yaudah dia install nya OS nya Mac OS tapi kalau Mac OS kan jualnya satu bundle sama hardware nya bisa di install di hardware nya Apple saja untuk Mac OS oke untuk good performance biasanya di server nih misalnya pingin kinerjanya bagus yaudah dia install Linux biasanya karena kalau install Windows itu harus ada grafisnya tampilan grafisnya kalau Windows jadi agak berat di grafisnya kalau grafisnya bisa di hilangkan itu bisa lebih cepat kayak sistemnya kayak command line gitu cuma text saja jadi kinerjanya full untuk aplikasi server oke ini dari sisi user untuk bahasan di kita OS itu adalah tugasnya adalah untuk alokasi resource jadi resource yang terbatas itu di alokasikan dibagi-bagi ke tiap aplikasi pengguna kemudian satu lagi sebagai program kontrol untuk mengontrol penggunaan hardware dengan efisien penggunaan apa lagi ini oke itu intinya jadi OS itu untuk alokasi resource dan program kontrol alokasi resource ini penjelasannya jadi untuk penggunaan hardware yang efisien kemudian kemudian program kontrol untuk mengatur eksekusi program user misalnya programnya ngeheng OS ngapain supaya OSnya jangan ngeheng juga kalau program user ngeheng itu gak masalah jadi masih bisa di kill kemudian di restart lagi gak masalah tapi kalau OSnya ngeheng juga yaudah nih harus di restart secara manual oke jadi OS kalau di server itu gak boleh ngeheng nah kalau ngeheng ya harus ada orang yang ke sana ke komputernya fisiknya pencet reset oke ada apa yang dulu untuk tugas dari OS kita lanjut ya ini macam-macam definisi OS terus terus definisi yang kita pakai disini adalah kernelnya nih jadi intinya intinya itu satu program nih definisinya nih satu program yang selalu berjalan selama komputernya hidup jadi OS itu akan berjalan di awal nah dia terus jalan terus jalan untuk mengatur jalannya program yang lain itu definisi dari kernelnya jadi yang kita bahas yang kernelnya saja yang lain bisa program system bisa program aplikasi nah program system ini biasanya bawaan OSnya kalau Windows itu ada apa ada fragment terus apa lagi task manager itu masuk ke program system ini gak masuk ke kernel oke jadi kernel itu berjalan terus jadi selama komputernya hidup dia berjalan di background di belakang layar untuk mengatur jalannya program yang lain kalau kernelnya crash gimana ya program yang lain gak ada yang ngatur jadi semua ikut crash juga jadi OS kernelnya ini gak boleh crash oke kemudian untuk organisasi dan arsitektur kita lewat ini udah dia ada CPU kemudian ada RAM ada IO ini ada sistem bus ini udah kan ya udah khatam interrup dari storage ada memori utama RAM memori sekunder hard disk kemudian ada SSD misalnya disini NVM kemudian apa lagi cache ini hierarki dari memori yang paling atas paling cepat yang ke bawah makin lambat kemudian arsitektur von Newman jadi memori menyimpan instruksi dan data kemudian diproses oleh CPU datanya dapatnya dari ini apa namanya IO kalau yang biasa kan untuk IO ke CPU dulu baru ke RAM kalau pakai DMA bisa langsung dari IO ke RAM ini DMA kita lewat kemudian arsitektur udah nih ya multiprocessor kita lewat juga yang paling banyak tipenya yang ini SMP ini symmetric multiprocessing misalnya CPU-nya dual core quad core itu tipenya SMP jadi core-nya itu simetrik sama terus ada NUMA NUMA ini kalau di satu mainboard socket CPU-nya lebih dari satu pernah lihat gak nih jadi kalau kalau pernah lihat motorboard atau mainboard itu biasanya socket-nya cuma satu socket untuk taruh CPU nah kalau di server itu socket-nya bisa bisa dua bisa empat jadi di dalam satu komputer itu kita kita bisa pasang 4 CPU misalnya kayak gitu nah masalahnya apa disini masalahnya adalah tiap CPU punya RAM sendiri-sendiri yang paling dekat dengan lokasinya CPU CPU 0 kalau ke memory 0 ini cepat tapi CPU 0 ke memory 3 ini lebih lambat karena harus nyebrang ke CPU 3 untuk aksesnya sistem seperti ini disebutnya non-uniform memory access jadi non-uniform itu kenapa karena waktu aksesnya gak seragam jadi RAM-nya kalau kita anggap sebagai satu kesatuan itu waktu akses masing-masing lokasi itu berbeda kalau CPU 0 itu ke memory 0 cepat kalau ke memory 3 atau memory 1 dan 2 itu lebih lambat jadi non-uniform kalau yang komputer biasa cuma CPU 0 memory 0 gitu aja mentok disini kalau di server bisa satu mainboard itu soketnya bisa 2 atau bisa 4 gambarnya kayak gimana saya punya gambarnya OS Numa nah kayak gini ini ini satu mainboard soket CPU-nya ada 4 1 2 3 4 nah terus RAM-nya bisa 1 Tera ini hitung aja misalnya ini CPU 0 kalau mau ke RAM yang sebelah atas kiri ini cepat tapi kalau CPU 0 ini mengakses ke RAM yang sebelah bawah kanan ini lebih lambat jadi harus nyebrang ke bawah gitu ini sistem Numa non-uniform memory access biasanya OS-nya harus lebih pinter nih jadi kalau yang mau proses CPU 0 maka datanya taruh di RAM yang dekat dengan CPU 0 harus ada kecenderungan datanya disimpan di lokasi RAM yang mana kalau OS-nya mendukung Numa tidak masalah tidak ada penurunan kinerja tapi kalau OS-nya tidak tahu Numa maka OS-nya random saja dia taruh di mana nanti kinerjanya akan menurun karena kalau naruhnya random misalnya CPU-nya disini taruh data disini maka tiap akses data akan lambat oke itu harusnya sudah di ORCOM di OAK ini motorboard atau mainboard sudah pernah lihat baru sekarang lihat belum pernah bongkar PC atau laptop ini mainboard seperti ini jadi ada socket untuk CPU kemudian socket untuk slot untuk RAM disini biasanya ada 4 slot kalau mau dual channel berarti isi yang warnanya sama 2 atau isi 4-4 nya itu dual channel lebih cepat terus ada slot untuk I.O misalnya PCI ini masuk ke I.O terus disini biasanya ada colokan SATA nih yang atas untuk hard disk masuk ke I.O port I.O di belakang semua ini I.O di komponen utamanya ada CPU kemudian RAM dan I.O oke sampai sini ada pertanyaan untuk sedikit tadi Orkom OAK harga 1 CPU silakan dicari saja cari saja di mana CPU server lumayan kalau CPU server bisa core nya bisa berapa 64 bisa misalnya kalau Intel Intel Xeon mode server kalau AMD AMD Epic untuk yang server mana ini agak bingungin websitenya langsung aja nah nih core nya bisa 64 bisa 56 48 makin banyak core makin mahal bisa puluhan juta bisa sampai 100 juta juga bisa nih satu processor nya ini satu socket ini untuk yang numah tadi kita bisa pasang sampai 4 soket 4 CPU dalam satu mainboard tinggal dikali aja berapa core nya 6 core 128 thread dan seterusnya jenis CPU nya sama kayak mikro komputer contoh mikro komputer apa ya mikro komputer ya PC itu sekarang kalau nyebutnya sekarang saya dulu komputer itu gede satu satu rack satu lemari IPB pakai CPU apa Xeon biasanya kalau Intel Xeon kalau di server kalau AMD AMD Epic atau udah upgrade belum tanya sama Pak Deyan deh yang asisten direkturnya di SCTD kalau jenis CPU di server bisa sama bisa beda sih kan arsitekturnya sama saja cuma kalau di CPU server itu lebih mahal karena dia bisa pasang lebih dari satu soket jadi kalau CPU biasa nggak bisa dia CPU biasa cuma bisa dipasang di mainboard yang satu soket kalau yang CPU server bisa dipasang di mainboard yang soketnya banyak jadi harganya lebih mahal jadi untuk server ada Intel Xeon kalau yang di PC ada Intel Core i3 i5 i7 terus kalau yang di server AMD itu AMD Epic kalau di PC AMD Ryzen atau Athlon itu di PC biasa tapi kita mau bikin PC biasa jadi server juga nggak masalah cuma nggak ada fitur-fitur yang kayak ECC kayak gitu nggak ada masih ingat ECC ini harus prosesornya juga mendukung ECC juga untuk koreksi error di memory di RAM penting ini kalau di aplikasi keuangan di nolnya nyelip satu aja udah beda udah beda nilainya error correcting code baik kita lanjut ke sub berikutnya yaitu operasi OS tadi kan OS dia berjalan terus di belakang layar cara kerjanya gimana jadinya cara kerjanya kalau disini itu diawali dari komputernya mati terus kita nyalakan yang jalan adalah program bootstrap bootstrap itu kalau di komputer ya kayak bios lah bios untuk nge-loading satu sektor di hard disk atau di yang mau hard disk saya tadi sama aja jadi di-load satu sektor awalnya jadi bootstrap atau bios atau bootloader itu di awalnya pakai itu jadi dia ambil satu sektor di hard disk sektor paling awal isinya MBR untuk inisialisasi sistem yang di awal terus untuk nge-load kernelnya jadi di MBR itu ada pointer ke partisi masing-masing misalnya kita di hard disk bikin dua partisi ada pointer ke situ dan flag partisi ini sebagai booting atau bukan jadi kita bisa set suatu partisi untuk booting isinya OS dan partisi yang lain itu untuk data saja itu di MBR master boot record kita akan dicari tahu sendiri MBR boot ini master boot record ini untuk nyimpen di hard disk itu partisinya ada berapa dan partisi mana yang dipakai untuk booting terus ada lagi BIOS nah ini yang di load di awal itu BIOS mimpinya di flash memory basic input output system kalau komputer kalian nyala pertama enggak ada OS nya ya ini yang nyala nih BIOS nya kalau ini enggak nyala berarti ada apa ya ya bisa macam-macam nih yang bisa RAM nya longgar atau CPU nya enggak ada enggak keluar BIOS nya oke itu yang pertama jadi ada program untuk ngeload satu sektor di hard disk ke memory dan nanti dari situ akan bisa tahu kernel nya ada dimana dan akan di load kernel nya ini masuknya ke BIOS gampangnya terus setelah itu BIOS nya udah ambil satu sektor di hard disk sudah tahu pointer nya kemana ke partisi yang isinya OS nanti dia akan ngeload kernel nya udah diambil oleh diambil alih oleh kernel kernel nya yang jalan jadi kalau kalian nyalain komputer itu BIOS dulu baru masuk ke Windows nya gitu gampangnya gitu kalau OS nya ada banyak di PC kalian nanti masuk lagi dari BIOS ke bootloader dulu kalau bootloader bisa milih mau ngeload Linux atau ngeload Windows atau yang lain baru ke kernel nya yang di load oke kernel nya jalan kemudian kernel akan membuat proses baru proses anak namanya jadi ada daemon daemon itu apa ya ya program background jadi yang jalan jalan di belakang layar untuk menyediakan service kemudian oke itu tiga ini jadi untuk startup jalan di sini bootstrap dulu BIOS nya jalan kemudian baru dia load kernel kernel nya jalan nanti kernel akan membuat proses anak untuk sistem daemon jadi service-service yang penting untuk jalannya OS setelah itu user baru bisa login kemudian menjalankan aplikasinya oke sampai sini aja nih untuk startup nya kemudian untuk cara kerja OS nah OS setelah jalan itu yaudah tidur aja dia tidur sampai dipanggil jadi dia jalan di background sleep dia akan aktif kalau dipanggil nah manggilnya pakai apa pakai interrupt nah kemarin kan di assembly kan ada INT 80 itu interrupt 80 itu manggil kernel nya nah itu fungsi dari interrupt untuk memanggil kernel kalau kita butuh bantuan dari kernel misalnya mau nge-print nge-print kan ke bawah tuh ke hardware ke monitor mau monitornya ukurannya berapa yaitu urusan dari OS nya dari kernel nya kita tinggal perintahkan untuk nge-print itu dengan interrupt oke interrupt bisa via hardware bisa dari software kalau hardware misalnya dari apa ya printer gitu ngirim interrupt bisa misalnya tinta habis kirim interrupt atau misalnya printernya nge-print nya udah selesai kirim interrupt ke kernel kalau dari software yang kita kirim secara manual jadi kirim pakai instruksi INT kalau di assembly INT 80 kalau di Linux kalau di Windows INT berapa ya 20 atau 21 saya lupa cek lagi aja jadi tiap OS itu nomor interruptnya beda kemudian kalau yang software interrupt itu istilahnya exception atau trap jadi kalau hardware interrupt ya ada interrupt biasa dari hardware dari device kalau yang software interrupt itu istilah lain exception atau trap di-generate oleh bisa dari software error division by 0 saya kalian bikin program 1 bagi 0 gitu X sama dengan 1 bagi 0 compile jalankan nanti ada error ini software error masuknya di-interrupt exception oleh ini nya OS nya jadi gak boleh jalan saya belum coba lagi sih jadi coba aja jadi coba print %d terus 1 bagi 0 nanti keluarannya kayak gimana kemudian bisa dari permintaan kita minta layanan dari OS nah itu istilahnya system call kita sengaja meng-interrupt OS nya minta bantuan OS untuk menjalankan fungsi tertentu kemudian masalah lain bisa infinite loop atau mengakses suatu proses mengakses alamat proses yang lain nanti akan di-interrupt jadi prosesnya akan dihentikan oleh OS kalau ini interrupt nya namanya segmentation fault kalau kalian memodifikasi ruang memory dari proses lain itu nanti akan muncul segmentation fault jadi prosesnya akan dihentikan oleh OS ini masuk ke skema proteksinya jadi satu proses user itu gak boleh menulis di menulis atau membaca dari ruang memory proses yang lain oke jadi intinya disini adalah operasi dari OS itu akan berjalan OS nya kalau di interrupt jadi interrupt driven kalau gak di interrupt OS nya akan slip yaudah slip aja di background dia akan menunggu sampai ada interrupt yang masuk oke sampai sini ada pertanyaan untuk cara kerja OS belum ada seingat interrupt kan ya sekarang ini kita pakai interrupt 80 nah ini cara manggil OS nanti OS nya akan lihat nomor sistem call nya berapa nah dia akan melakukan suatu fungsi yang sesuai dengan nomor sistem call nya bukan integer ya nanti itu interrupt di assembly gak ada integer adanya byte word double word itu interrupt kalau di BIOS BIOS interrupt nya 21 atau 20 ya saya lupa saya kajak di sini di Google kan bisa program di BIOS jadi gak harus masuk ke Linux nah 10 kalau di BIOS 10 dibikin program di BIOS cuma nge-print hello world itu bisa masuk ke OS nya kalau di Windows itu interrupt nya berapa ya adanya jadi ngelantur nih oke silahkan di explore sendiri jadi untuk assembly yang pakai interrupt 80 itu cuma bisa jalan di Linux karena interrupt nya pakai nomor nya nomor 80 kalau kalian langsung compile jalani di Windows ya gak jalan karena Windows nya interrupt nya beda nomor interrupt nya di interrupt 80 dia akan tidur terus gak kenal oke lanjut untuk istilah-istilah ada multi programming atau batch system jadi multi programming itu OS bisa menjalankan beberapa program sekaligus multi programming jadi banyak program itu bisa masuk dimasukkan ke RAM kalau gak pakai OS pernah mainan Arduino Arduino apalagi ESP itu gak ada OS nya jadi dalam satu RAM itu satu program kita cuma bisa menjalankan satu program terus menerus ya itu aja itu single program kalau multi programming itu di satu RAM kita bisa isi beberapa program yang berbeda itu multi programming tapi jalannya tetap satu persatu misalnya di RAM kita isi tiga program program A B dan C nanti jalannya program A dulu sampai selesai terus program B sampai selesai terus program C sampai selesai itu multi programming istilahnya adalah batch system jadi di batch jadi program A dulu sampai selesai baru program yang selanjutnya batch selanjutnya terus kalau multitasking beda lagi kalau multitasking itu multi programming jadi tetap satu RAM itu isinya banyak program banyak proses yang akan dijalankan tapi jalannya ganti-gantian jadi kalau ada tiga proses proses A BC jalannya proses A BC tapi dalam jangka waktu tertentu dikasih slot misalnya slotnya 100 miliseken jadi program A jalan 100 miliseken langsung ganti program B langsung ganti program C walaupun belum selesai terus balik lagi ke program A BC ABC dan seterusnya itu multitasking jadi dari sisi user melihatnya tiga proses itu jalannya berbarengan walaupun ganti-gantian dengan cepat itu istilahnya multitasking atau time sharing oke itu istilah di OS jadi untuk membuat OS kita harus implementasi fasilitas ini multiprogramming jadi di satu RAM itu bisa muat beberapa proses sekaligus beberapa program sekaligus dan multitasking ini untuk interaktif jadi supaya kelihatannya semua prosesnya berjalan berbarengan ini yang multiprogramming jadi ini RAM-nya dari 0-nya harusnya di atas 0-max isi RAM-nya ada OS paling bawah kemudian ada proses 1 2 3 4 ini multiprogramming kalau pakai OS kayak gini jadi satu RAM bisa diisi oleh banyak proses kalau gak ada OS ya satu RAM ini satu program udah jalannya itu aja gak bisa ganti-ganti fungsi OS kan tadi untuk menjalankan aplikasi user jadi user bisa menjalankan aplikasi yang terserah maunya dia bisa ganti-ganti ini mau jalanin proses apapun kalau gak ada OS yaudah satu satu RAM itu isinya satu itu aja satu proses aja kalian kalau udah pernah program Arduino yaudah kalau udah diprogram di Arduino-nya yaudah jalannya itu aja gak bisa menjalankan program yang lain itu kalau gak ada OS-nya atau kalau kalian punya MP3 player itu kan ada firmware-nya tuh yaudah itu aja fungsinya gak bisa diprogram lain itu kalau gak pakai OS satu program aja di dalam satu memori kemudian untuk operasinya perlu bantuan CPU jadi di dalam CPU itu ada instruksi yang privilege instruksi yang bisa dijalankan oleh OS user gak bisa jadi ada dual mode jadi user mode ini instruksi yang bisa dijalankan oleh user dan kernel mode instruksi yang bisa dijalankan oleh kernel user mode ini lebih sedikit instruksinya kalau kernel mode semua semua instruksi bisa dijalankan oleh kernel oke jadi di dalam CPU itu punya dua mode itu untuk membedakan sekarang di mode mana apakah mode user kalau yang jalan aplikasi user atau mode kernel kalau yang jalan adalah OS istilahnya adalah privilege instruction instruksi yang bisa dijalankan oleh kernel oke jadi kalau yang berjalan adalah program user maka dia berjalan di user mode mode CPU nya user mode jadi instruksi yang bisa dipakai terbatas dia gak boleh misalnya nge-set timer itu gak boleh cuma bisa ya paling alu kayak add kemudian sub multiply divide itu boleh punya user instruksinya terbatas disini untuk instruksi yang kernel gak boleh dipakai di user mode terus kalau usernya butuh bantuan kernel dia akan panggil kernelnya dengan sistem call panggil OS nya dengan sistem call terus pindah ke kernelnya bangun OS nya bangun pindah ke mode kernel jadi supaya OS nya bisa menjalankan instruksi manapun jadi semua instruksi bisa dijalankan oleh OS di mode kernel terus setelah itu di set lagi mode kernel nya dimatikan di set lagi ke user mode nah itu jadi yang bisa menge-set user mode atau kernel mode ini kernel nya ini kernel yang bisa nge-set kalau user nya manggil system call maka di set mode nya 0 jadi kernel mode supaya kernel nya bisa menjalankan instruksi apa saja semua instruksi yang ada di CPU terus kalau sudah selesai nah kernel nya akan meng-set mode nya jadi 1 supaya balik lagi ke user mode jadi user nya terbatas nih gak bisa menjalankan instruksi yang khusus untuk sistem operasi instruksinya apa saja contohnya nih untuk set timer apalagi ini bukan ini penjelasan yang lain ini tadi yang multitasking tiap proses diberikan timer kalau timer nya sudah habis yaudah dia pindah ke proses yang lain intinya untuk user mode kernel mode itu disini jadi proses user berjalan di user mode jadi set instruksinya terbatas terus untuk kernel berjalan di kernel mode set instruksinya full nih semua instruksi bisa dijalankan oleh kernel oke sampai sini ada pertanyaan dulu terbatas berarti berarti kalau misalnya kita membandingkan antara multi programming sama time sharing ini berarti sebenarnya time sharing ini secara relatif lebih ringan daripada multi programming melihat karena hitungannya ini kernel ini lebih difokuskan untuk mengerjakan per aplikasi dan tidak fokus untuk semua itu dikerjakan dalam satu waktu kalau multitasking ini keuntungannya adalah lebih responsif jadi setiap semua proses itu kelihatannya berjalan berbarengan jadi lebih responsif jadi ini dipakai di OS untuk yang interaktif yang ada tampilan user interface nya pakai multitasking kalau yang system batch ini masih dipakai di server jadi sistemnya batch supaya CP nya lebih fokus jadi satu proses selesai baru proses berikutnya itu pakai sistem batch nah multitasking ini karena ada perpindahan dari proses satu ke yang lain perpindahan yang banyak itu makan waktu juga itu istilahnya konteks switching pindah dari satu proses ke proses yang lain tapi dari segi pengguna ini lebih responsif yang multitasking mana yang lebih ringan sama aja sih waktu akhirnya sama jadi mau pakai multi programming atau time sharing itu misalnya ada tiga proses yang jalan nanti waktu akhirnya ya mirip-mirip lah mungkin multitasking lebih lama dikit karena dia ada permindahan antar proses tapi dari segi responsif itu lebih responsif yang multitasking misalnya kita buka browser word terus sama notepad itu ketiga-tiganya jalan kalau pakai multi programming pakai system batch yaudah browsernya dulu jalan sampai selesai baru word sama notepad nya baru respond kayak gitu jadi yang batch di server kalau yang multitasking ini yang ada grafisnya supaya lebih responsif tapi dengan berarti kan pemakaian batch ini lebih banyak di server kenapa server masih banyak pakai apa ada fungsi tertentu yang dimana multitasking ini kurang bisa pakai biasanya sih ini di sistem yang apa ya yang pakai banyak terus tiap pengguna dikasih jatah waktu jadi dia boleh pakai CPU nya satu jam gitu yaudah jam ini user ini gitu aja ini jarang sih udah jarang yang batch tapi masih ada berarti untuk sekarang ini juga server udah mulai berpindah ke multitasking berarti multitasking oke oke berarti paham paham oke ada lagi kalau mau penasaran cari aja nih privilege instruction nah ini instruksi yang cuma bisa dijalankan oleh OS privilege instruction di x86 cuma aritmetik add sub multiply divide itu aman itu gak masalah dari kalau yang instruksi tertentu yang bisa mengubah apa kondisi sistem itu cuma OS aja yang bisa menjalankannya mana nih gak ada contohnya ini contohnya ini apa saya juga belum pernah nyoba juga oke kita lanjut aja jadi di user mode itu instruksinya terbatas instruksi yang aman saja yang bisa dipakai oleh user terus di kernel mode itu semua instruksi bisa dijalankan oleh kernel oke kita lanjut ke fungsi dari OS tugas-tugasnya ini singkat saja ya jadi tadi resource-nya ada 3 CPU RAM IO ini resource-nya nih saya tulis saja nih resource atau hardware ada CPU kemudian ada RAM ada IO terus tugas dari OS adalah mengatur 3 resource ini gitu aja gampangnya nah ini 3 OS nih kalau CPU OS-nya akan mengaturnya dalam abstraksinya dalam bentuk proses gitu jadi tugasnya yang pertama adalah manajemen proses gitu ini abstraksi di OS jadi kita nggak apa ya nggak ngatur CPU-nya langsung tapi oleh OS akan dibuatkan prosesnya OS yang mengatur agak ribet ya untuk membuat proses jadi jangan dikira gampang ya jadi load programnya ke memori gitu kan teorinya tapi kita harus tahu memori mana yang kosong jangan sampai kita ngelode program kita malah menimpa OS-nya nanti crash semuanya kayak gitu jadi tugas dari OS bedanya apa antara program dengan proses kalau program itu pasif program itu ya file .exe itu program kalau proses adalah program yang berjalan jadi program yang sudah ditaruh di RAM itu yang siap dijalankan itu namanya proses jadi kalau program itu pasif ya file biasa .exe di hard disk kalau proses itu sudah ada di RAM sudah siap berjalan atau sudah berjalan malah terus proses perlu resource resource-nya berupa CPU RAM I.O file ini tidak masuk ini masuk ke abstraksi OS lagi file itu abstraksi dari I.O terus yaudah untuk inisialisasi data data apa ini data tentang prosesnya mungkin terus untuk kalau sudah selesai termination prosesnya di terminate diakhiri terus resource yang dipakai tadi dibebaskan supaya bisa dipakai oleh program yang lain oke lanjutkan yang disini untuk CPU tadi abstraksi di OS adalah proses jadi untuk memakai CPU dan RAM itu perlu membuat proses ini dua CPU dan RAM itu jadi proses kalau di OS karena kalau kita mau menjalankan program kita butuh CPU dan RAM bisa satu saja di proses gitu ya terus kalau IO abstraksinya berupa file kita mau nulis ke hard disk mau nulis data ke hard disk nggak bisa langsung ke hard disk karena ribet harus tahu sektor berapa silinder berapa terus disk ke berapa ribet jadi kita pakai bantuan OS dengan membuat file jadi bikin file baru tulis ke situ simpan udah selesai itu tugas dari OS nya nah nanti proses itu ada bagaimana saya nulisnya ya gini aja deh jadi CPU itu abstraksinya proses lebih tepatnya thread biasanya satu proses satu thread kalau proses yang biasa kalau multitrading satu proses bisa banyak threadnya terus RAM nanti abstraksinya sebagai ruang alamat space kalau IO nanti abstraksinya sebagai file ini gampangnya jadi hardware ini akan di manage oleh OS nah terus abstraksinya ke user supaya user bisa pakai hardware-nya berupa ini kalau CPU berupa proses user bikin proses untuk menjalankan programnya terus kalau RAM berupa address space ini satu paket sih dengan proses terus untuk IO berupa file gitu ini ini yang bisa diakses oleh user process address space file jadi user tidak usah langsung ke hardware-nya terus terus tugas dari OS ya gini management process nah ini terkait dengan resource CPU dan RAM management process ngapain aja untuk membuat proses menghapus proses kemudian untuk menghentikan sementara terus melanjutkan proses kemudian mekanisme untuk sinkronisasi komunikasi dan handling deadlock antar proses oke itu yang tugas pertama tugas kedua management memory nah ini masuk ke sini nih management memory ini untuk menjalankan program untuk membuat proses itu instruksi harus masuk ke RAM semua ya gak semua sih yang penting-penting dulu karena nanti ada teknik paging ya untuk sekarang kita anggap aja semua program harus masuk ke RAM supaya bisa jalan jadi perlu management memory jadi management memory itu apa aja untuk nge-track bagian memory mana yang sedang dipakai dan bagian mana yang kosong jadi kalau kita mau nge-load program ke memory gak sembarangan jadi kita taruh di bagian RAM yang masih kosong kalau lagi dipakai kita taruh di situ maka program yang lain akan crash akan ketimpa oke yang kedua management memory yang ketiga adalah management file jadi abstraksi dari storage itu berupa file storage nya bisa macam-macam bisa hard disk tape ssd apalagi usb flash drive tapi di os kita anggapnya satu file apapun device nya itu kita nyimpennya sebagai satu file terus management file system itu apa saja ya kayak gini aja jadi bikin file dan directory hapus file dan directory terus manipulasi file dan directory copy paste kayak gitu terus mapping file ke storage secondary ini apa nih ya kayak bikin shortcut kali ya nanti kita bahas di setelah UTS untuk management file dan management storage 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 nya dua management file unit filenya sendiri terus management storage ini masuk ke mounting un-mounting kalau di windows namanya apa ya kalau di linux ini mount sama un-mount kalau di windows kan langsung aja saya lupa istilahnya kalau un-mounting kalau di windows istilahnya eject untuk un-mount terus ada management free space kemudian alokasi storage penjatuhan disk partisi proteksi terus proteksi ini yang permission itu read write execute ini contoh proteksi oke itu aja jadi untuk tugas dari OS ya tadi satu management process yang sesuai dengan yang diatur oleh OS ya management memory yang ketiga management storage oke storage masuk ke file sama mesh storage ini saya sebutnya IO aja nih oke ini tugas OS untuk manage resource hardware 3 ini CPU RAM IO abstraksinya yang dilihat oleh user kalau CPU nanti jadi proses lebih tepatnya thread terus RAM address space dari 0 sampai max walaupun RAM nya cuma 1GB tapi di dalam program dalam proses itu proses akan melihat dari 0 sampai maksimum kalau 32 bit berarti 0 sampai 4GB address space nya kemudian untuk abstraksi IO yang dilihat oleh user adalah berupa file petugas dari OS tugas tambahan proteksi security ini mekanisme untuk proteksi dan security untuk proteksi nanti ada tiap file ada user ID misalnya ada login terus ada permission dan seterusnya kalau proteksi ini di dalam nih di dalam sistemnya jadi antar user nanti bisa diatur proteksinya kalau security ini untuk keluar jadi pertahanan dari serangan dari luar terus virtualisasi ini gak kita bahas banyak karena mungkin untuk materi sampai terakhir sampai sini aja nih sampai management file dan storage udah mentok sampai sini untuk yang protection security silakan kalian baca sendiri di bukunya di babab terakhir virtualisasi juga sama oke di virtualisasi ada istilah emulasi kalau emulasi ini di software lambat kalau virtualisasi ini di hardware ada dukungan di hardware lebih cepat kalau emulasi itu kasusnya kalau arsitekturnya beda misalnya kita pakai pc x86 terus kita mau apa ya main game playstation nah itu arsitekturnya beda antara x86 dengan ps1 misalnya maka perlu emulasi jadi emulasinya di software jadi kita bikin program terus kita bikin variable registernya itu apa aja dan seterusnya itu emulasi kalau virtualisasi ini arsitekturnya sama jadi antara host dan guestnya host itu yang induknya kemudian guest itu yang VMnya itu arsitekturnya sama misalnya kita jalanin VM apa ya kita pakai windows x86 terus kita mau jalanin linux nah linux x86 juga maka kita pakai virtualisasi misalnya virtualbox kayak gitu jadi arsitekturnya antara host dan VMnya itu sama x86 kita pakai virtualisasi ini lebih cepat karena ada dukungan dari CPU dan arsitekturnya sama jadi apa assembly-nya sama juga jadi gak masalah kalau yang emulasi ini harus di emulasikan di software ini paling lambat nih oke ada yang pernah nyoba emulasi atau virtualisasi dua-duanya emulasi apa nih kebiasa main PS ya PS2 pernah PS2 maksain burn out 3 gak kuat ya karena ya karena di software emulasinya tapi pak kira-kira emang tetap bergantung sama memory management juga ya untuk misalnya emulasi PS2 ini kan bergantung program itu apakah terprogram secara bersih atau kotor ini juga memengaruhi kemampuan suatu emulasi suatu program ya bersih atau kotor gimana nih jadi maksudnya kodingan yang relatif lebih cepat gitu dan tidak berantakan gak bertele-tele kurang tahu ya tapi secara umum lebih lambat paling lambat emulasi jadi kita harus bikin CPU di software kayak gitu misalnya kita emulasi PS1 nah PS1 itu registernya apa aja kita bikin variable di software bikin program variabelnya register itu terus instruksi setnya apa saja kita bikin fungsi di program itu jadi secara software kalau virtualisasi tinggal mode-nya aja sih mode-nya dibedain tapi instruksi setnya sama dengan yang di induknya jadi langsung jalan gak usah diterjemahkan nah gampangnya kalau emulasi itu kayak Python interpreted kalau yang virtualisasi ini kayak bahasa sih langsung jalan oke itu baca aja di bab terakhir nih virtualisasi oke oke ini sistem distribusi kita lewat nanti belajar di komdat komdajar kom semester 6 terus data struktur kernel kita lewat kita gak bikin kernel kalau mau bikin lumayan terus lingkungan komputasi ada tradisional ada mobile client server peer-to-peer kalau client server itu servernya satu clientnya banyak client server kalau peer-to-peer semuanya sama jadi semua bisa bertindak sebagai client bisa bertindak sebagai server contohnya kalau kalian pakai bittorrent itu peer-to-peer kalau download lewat bittorrent yang ngesit banyak itu downloadnya lebih cepat karena kita bisa ambil dari banyak server atau banyak peer ini bisa bertindak sebagai client atau server jadi temannya banyak kalau yang architecture client server kalau servernya ini misalnya server krs lagi banyak yang akses ya sudah lambat semuanya jadi aksesnya lambat kalau servernya banyak yang mengakses kalau peer-to-peer kebalikan kalau banyak yang akses suatu file downloadnya makin cepat karena tiap peer itu punya salinan filenya kita bisa download dari peer manapun yang punya salinannya ini contohnya di BitTorrent pernah nyoba BitTorrent kalau seedernya banyak downloadnya cepat yang pernah nyoba oke terus cloud computing nah ini ada macam-macam nih contohnya AWS Amazon web service terus yaudah baca aja nih oke oke kemudian untuk praktikum nanti kita pakai Linux ini salah satu contoh dari free open source operating system jadi silahkan coba untuk install Linux di VM atau di WSL di Windows kalau pakai Mac OS ini sama karena basisnya dari Unix jadi Unix itu nanti terunannya ada Linux ada Mac OS nanti shell nanti shellnya sama terus kalau yang pakai Windows bisa pakai VMware atau VirtualBox jadi download ISO Linux terus install di situ atau pakai WSL oke itu aja ada pertanyaan sebelum ditutup yaudah torrent 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 mengapa sering dijadikan tempat download hasil ilegal karena anonim jadi kita bisa bikin torrent anonim pakai magnet link gitu istilahnya kalau di server kita taruh filenya di server kan bisa ketahuan tuh servernya IP nya berapa itu yang punya siapa bisa pakai who is nyala kalian ada who is bisa ngecek who is siapa itu eh nggak bisa gitu ini ini who is google.com yang punya server ini siapa sih biasanya di masking jadi kalau mau tahu yang punya siapa harus ke sini nih ke ISP nya tapi bisa dilacak yang punya server itu siapa sebentar saya gedein font nya oke yang pakai windows silahkan dicoba aja nih who is ada nggak ya di windows atau pakai macOS atau pakai linux saya kemarin daftar domain di masking nggak ya set id di masking jadi ini domainnya terus yang punya siapa nanti kalau mau cari tahu ya dia hubungi ke perusahaan yang punya domain itu yang apa yang jualan domain itu ke sini nih terus tanya ke situ yang domain ini tuh yang punya siapa kalau IPB masking nggak ya w.ac.id kalau zaman dulu nggak di masking jadi kita tahu adminnya siapa terus alamatnya siapa itu bisa tahu sama juga di masking oke itu untuk kenapa banyak dipakai untuk sharing aset ilegal tapi yang legal juga ada loh jadi misalnya kalau saya mau download ISO Ubuntu itu lewat torrent lebih cepat tapi nggak dari kampus kalau dari kampus di block portnya jadi lebih cepat karena peer-to-peer jadi makin banyak sheet-nya yang punya file itu kita bisa ambil lebih cepat jadi kayak seedernya 10 kita bisa 10 kali lebih cepat kalau di client server file-nya ya ada di server satu itu satu server satu file yang ada di satu server kalau yang akses banyak ya kayak di bombardir aja server-nya jadi makin lama makin lambat kayak kalian lagi KRS-an rebutan mata kuliah kalau zaman dulu itu nunggu dulu atau kalian pesan tiket kereta kalau tiket kereta saya bisa nunggu tengah malam jaman 00 itu langsung langsung pesan torrent sekarang masih aman gak ya asal kalian gak download yang ilegal aman-aman aja sih maksudnya kenapa gak aman saya gak tau nih menurut saya sih masih aman aja biasanya yang nge-track itu ISP nyaman jadi kalian pakai ISP apa itu biasanya bisa di-track kalian download apa aja akses apa aja kalau ISP-nya agak strict torrent gak ada virus gak ada kalau torrent kan protokol aja virusnya ada di filenya mungkin jadi kalian download file ilegal program ilegal itu kalau yang bikin crack-nya iseng di dalamnya mungkin ada virusnya kayak gitu jadi yang isinya di filenya itu bukan di torrent-nya emulator itu emulasi emulator cirinya adalah antara host-nya induk-nya dan yang di emulasikan itu arsitekturnya beda kayak saya pakai x86 terus pingin jalanin android aplikasi android itu pakai emulator pakai apa bluestack apa-apa itu lebih lambat karena di emulasi cirinya emulator itu antara arsitektur host-nya induk-nya dengan yang gas-nya itu beda kalau arsitekturnya sama kita pakai virtualisasi lebih cepat misalnya saya ingin jalanin windows di linux nah windows itu x86 linux x86 ya sudah virtualisasi pakai virtualbox ini emulator makin sering ngebuka pakai emulasi mungkin enggak paling cepat pertama saja jadi kita sudah buka aplikasinya tutup terus buka lagi di RAM masih ada case-nya itu paling lebih cepat ngebuka di awal saja untuk prosesnya sama saja lama ppssp ini enggak tahu ini ini buat ps portable ya psp kalau sudo mode beda lagi ini sudo mode superuser sudo itu superuser do beda kalau mode kernel mode user itu ada di cpu kalau mode superuser sama mode user biasa itu di os-nya kalau di kernel mode itu instruksi instruksi manapun bisa dipakai kalau superuser perintah manapun bisa dipakai perintah di os jadi konteksnya beda kalau kernel mode itu instruksi di cpu kalau superuser itu perintah di os iya sudo itu root sama aja superuser itu sama dengan root superuser kalau di windows itu admin bisa apa aja administrator sudo buat untuk menjalankan perintah-perintah yang berbahaya perintah yang apa ya perintah untuk administrasi yang kalau user biasa jalanin itu mungkin bisa salah karena nggak ada back-nya nggak ada redo eh undo-nya kalau salah ya udah salah misalnya ngapus file kalau di linux nggak bisa di-restaur lagi biasanya sudo rm nrf nah gini ini nanti menghapus semua file nih dari directory root sampai kebawah jadi nanti setelah ini berjalan os-nya akan ngeheng gitu jadi semua file di harddisk akan terhapus mungkin sekarang udah nggak bisa nih sudo rm nrf nih udah masih bisa nggak ya udah dibatasin eh jangan deh ngeri oke iya kan nanti kehapus semua karena kalau di sini nggak coba di vm aja jadi bikin virtual terus sudo rm nrf root dari root nya nih sudo rm itu menghapus nr itu recursive jadi satu directory seisinya recursive minf itu force paksa terus slash itu directory paling atas di linux kalau di windows itu kayak c gitu c hapus semua sampai kebawah nah ini harus harus dimengerti ngapain atau paling tidak tanya temennya yang udah agak mahir terutama yang perintah hapus kayak rm ini menghapus itu nggak bisa di undo nih jadi hati-hati untuk perintah hapus oke mungkin itu saja ya udah waktunya 14.40 kalau ada pertanyaan silakan di grup BA saja terus jangan lupa dikerjakan quiznya terima kasih assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh walaikum waalaikumsalam assalamualaikum 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 mbak iya sama-sama Terima kasih.